Intro Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel Aku Fanny, Property Consultant dari Berdikari Property Nah buat kalian yang mengidam-idamkan rumah yang deket sama BSD Dan juga Bintaro dan Jakarta Selatan Kalian harus lihat ini ya Ini perumahan paling baru nih di daerah Bintaro Dan ini adalah tipe yang paling mewah, paling keren nih Nah lokasinya nih di Citra Garden Bintaro Totalnya tuh ada 28 hektare disini dan dalamnya juga ada sport club Disini juga deket banget kemana-mana Karena 5 menit aja bisa ke tol Jakarta atau tol ke BSD juga bisa Terus 5 menit juga ke Stasiun Jurang Mangu 5 menit juga bisa ke banyak sekolah ya Mulai dari ada high school, terus ada UPJ juga dan masih banyak lagi ya Terus 10 menit ke Pasar Modern Bintaro juga Nah di belakang aku ini tipe yang paling besar Selosia Ini ukuran 8x15, luas bangunannya 163, 2,5 lantai Dan yang paling menarik sekali dengan tipe paling besar ini Itu harganya masih sangat terjangkau ya Dibandingin rumah-rumah di Serpong atau di Jakarta ya Mulai dari 3,8 M aja So nonton video sampai habis, aku bakal kasih lihat dalamnya Nah begitu masuk aja nih kece banget ya Jadi fasadnya ini model European beda juga sama rumah-rumah developer lainnya Yang biasa cuma American, minimalis, terus tropis Kalau ini European, bahkan bisa dibilang European yang pertama ya Di developer lainnya Nah yang ukuran tipe 8 ini lega banget Karena begitu masuk aja udah bisa carportnya bisa untuk 2 mobil Dan untuk keramik carportnya juga beda sama tipe lainnya Ini yang ukuran lebih besar, 30x60 Atasnya kanopinya juga udah dapet dari tempered glass Dan beda sama tipe lainnya Ini tipe yang satu-satunya Itu ada area buat laundry disini yang tertutup sama roaster Jadi kalau untuk jemur baju gak perlu di belakang Itu tetap disini masih oke Dan gak keganggu ya sama yang lalu-lalang Jadi tetap cantik karena ditutupin di cover sama roasternya Sekarang kita masuk ke dalamnya Nah begitu masuk nih udah pake smart door lock Semua tipenya udah pake smart door lock Tapi khusus yang tipe 8 ini Tidak hanya dapet smart door lock dan CCTV Tapi juga ngedapetin banyak sekali smart home system yang menarik Ada kayak di rumah-rumah mewah Seperti adanya smart switch Terus abis itu ada AR controller juga Jadi kalau untuk matiin lampu Nyalain TV segala macem Itu bisa pake HP aja Nah begitu masuk nih ada area foyernya disini Area foyernya juga cukup luas Jadi bisa untuk taro-taro sepatu Atau terima tamu ya Antara area foyernya sama area family roomnya Itu nyambung jadi kelihatannya lega Terus di belakang masih ada taman Nyambung juga jadi kelihatannya juga lebih lega Nah untuk ceilingnya ini normal Ini sekitar 3 meter Dan juga kalau di show unit ini modelnya udah drop down Nanti dapetnya flat Untuk lantainya ini kalau kita lihat HT-nya tuh lebih besar dibandingin yang tipe lawin Ini adalah yang 80x80 HT ya Sekarang kita ke belakang dikit Ini sudah ada pintu dan kaca aluminium ini Aluminiumnya juga udah yang modelnya SPC ya Jadi udah yang modelnya tuh kedap suara Jadi bagus sekali Di belakang ini masih ada sedikit taman Itu sekarang bolong tapi nanti dapetnya sebagai tembok ya Jadi ini bisa digunain untuk area Mau dibikin kolam ikan bisa Area taneman juga bisa Supaya bisa sambil nongkrong disini Viewnya tuh langsung taman Nah di belakang aku ini adalah area makannya Berasa banget ya Lega banget ya dibandingin yang tipe lain ya Karena ya emang lebarnya aja paling besar ya Lebar 8 Di sini dining areanya tuh bisa muat 6 orang Makan-makan disini Lega banget Dan nyambung sama dapur belakang Ini adalah dapur bersihnya Dapur bersihnya ini kitchen setnya gak dapet Jadi kalian bisa variasiin sesuai dengan keinginan kalian Lebih enak lagi ya Karena kalau biasanya langsung dapet kitchen set Biasa tuh warnanya gak cocok Terus sama appliance yang gak cocok Jadi kalau ini gak dapet semua ya lebih enak lagi sebenernya ya Dan khusus untuk tipe ini aja Dimana kitchennya tuh ada dua Kalau yang lain-lain kan kitchennya cuma satu Ini dibagi Jadi ada kitchen bersih dan juga kitchen kotornya disana Tapi sebelum kita kesana Aku mau kasih liat di kamar dulu nih Paling penting ya Kalau beli rumah Butuh kamar di lantai satu Biasanya buat orang tua Nah ini cocok banget nih Kamarnya juga lumayan besar Udah gitu kamarnya juga view ke taman samping ya Jadi kamar ini bisa untuk tamu Bisa untuk orang tua juga Muat untuk bednya Wardrobe Terus ada makeup room Atau meja belajar Ini masih muat Emang kamar mandi dalemnya itu Gak langsung di kamar Tapi deket banget Hanya selangkah Ini adalah kamar mandinya Sanitarynya semua dari Toto Yang tulisan opsional itu gak dapet Seperti glass creamnya gak dapet Dan juga di bawah wastafel ada meja Itu juga gak dapet Tapi cerminnya dapetnya standar biasa Nah sekarang kita mau liat ke Dapur kotornya dan juga kamar ARTnya Tapi sebelumnya ini kita liat ya Ada pintunya seperti ini Jadi enak sekali Kalau ART mau masuk Itu gak perlu dari pintu utama Cukup masuk dari pintu yang sampingnya Si rooster ini Jadi memberikan privacy Antara penghuni dan juga Tim ARTnya Nah ini adalah dapur kotornya Tetap opsional juga Dapetin nanti top table sama sink biasa Jadi kalian bisa modify trasi juga Enaknya kalau lagi masak-masak disini Agak beraroma Selain ada jendela disini Kita juga bisa buka pintu disini ya Supaya aromanya bisa lebih keluar Nah di depan ini Ada kamar ART dan juga kamar mandi ARTnya Sengaja ditaruhnya di lantai satu Sehingga kalau punya orang tua Biasakan butuh dimonitor tuh sama ARTnya Jadi kalau manggil ART segala macem Itu gak ribet ya Deket jaraknya Kamar mandi ART juga udah ada di dalam kamarnya Sekarang kita mau liat ke lantai guanya yuk Nah sebelum naik ke lantai dua Ini nanti religinya dapet seperti ini Dan juga di perbatasan board trip Lantai satu ke lantai dua Itu tuh sudah ada jendela ya Supaya kalau siang-siang itu juga lebih terang ya Dan juga jendelanya tuh bisa dibuka Jadi udara ventilasinya juga lebih enak Lebih adem Nah di lantai dua ini total tuh ada tiga kamar tidur Dan juga dua kamar mandi Nah dua kamar anaknya itu saiznya mirip-mirip Sekitar 2,7 x 3 meter Yang jelas setiap kamar ini udah didesain Supaya muat untuk bednya Minimal tuh single bed Terus ada wardrobe-nya Dan juga meja ries atau meja belajar Setiap kamar juga sudah ada jendela Jendela ini view ke taman bawah Sekarang kita mau liat ke kamar anak satu lagi yuk Nah kalau ini lebih cocok buat kamar laki-laki ya Desainnya juga udah cocok banget ya Karena wardrobe-nya memang gak terlalu besar Tapi yang jelas bednya lebih besar Terus ada meja belajarnya juga Dan sebenernya kalau tipe yang standar Itu hanya dapet satu jendela yang view-nya ke taman Tapi karena ini tipe hook makanya dapet satu jendela lagi ya Nah untuk 2 kamar anak ini Kamar mandinya memang gak di dalam Karena kamar mandinya tuh sharing di luar Tapi tetep deket banget ya Karena hanya di samping sini aja Wash taffle-nya sengaja di luar Supaya kalau yang lagi sikat gigi Itu bisa di luar Yang lagi mandi bisa di dalam Nah untuk ini juga opsional Bawahnya nanti dapetnya wash taffle aja Sama cerminnya standar Kalau saniternya itu dari Toto Begir-girikut itu shower-nya Dan juga toiletnya Untuk glass creamnya again gak dapet ya Nah disini ini adalah kamar terbesarnya Ini ukuran 4,3 x 4 meter Tapi berasanya tuh lega banget ya Seperti kayak di rumah-rumah mewah Gading serpong tuh biasanya bikin rumah kayak gini nih ya Untuk kamar mewahnya, kamar masternya Nyaman sekali ya Kita bisa lihat disini Gak hanya buat untuk king size bed Nah kasih juga dapet muat ya Seperti ini Dan juga wardrobe-nya Kita bisa lihat itu total tuh ada 6 pintu dan ada make-up roomnya Itu tetap muat Antara bednya menuju ke TV-nya Ini juga cukup luas Sehingga bisa ditaruh untuk sedikit couch disini ya Nah asik banget Karena master bedroomnya ini juga sudah ada area balcony-nya Kita bisa buka disini Kita bisa santai-santai juga disini Bisa ditaruh tanaman Pot dan juga coffee table Sambil ngopi-ngopi pagi hari Itu asik banget disini ya Master bedroom juga udah dilengkapi dengan satu Kamar mandi Yang kamar mandinya beda sama kamar mandi lainnya Karena ini satu-satunya Yang ada bathtubnya Bathtupnya juga cukup luas Itu dari Toto Sedangkan sanitary lainnya itu kurang lebih mirip-mirip ya Wash tafflenya Klosetnya Dan shower-nya juga dari Toto Sekarang kita mau ke attic room Yang paling keren Yuk liat Asik banget nih attic roomnya Besar banget Ukuran 4,3 x 5 meter Bahkan disini kalau mau dijadikan kamar Setengah kamar Setengah attic room disana Itu juga possible banget Disini ide ruangannya itu banyak banget Bisa jadi Ruangan bermain anak Ruangan belajar anak Ruangan hobi Yang suka yoga Yang suka Kumpul-kumpul sama temen Asik banget disini ya Dan jendelanya Ini mirip sama yang di bawah Karena Fasad ini model European Jadi ini modelnya ada bay window ya Bisa duduk-duduk sambil Menikmati udara seger dari jendela ini ya Kalau dibuka ya Nah kapan lagi bisa punya rumah yang luas Di tengah kota Deket sama BSD Deket sama Bintaro Deket sama Jakarta Selatan juga Jadi kalau kalian mau survey Hubungin aja Aku di nomor bawah ini Jangan lupa Untuk Cheap Tracker dan Bintaro ini Kalian juga bisa beli Tanpa DP loh Jadi abis uang tanda jadi Bisa langsung KPR juga Dan Untuk tipe Yang 7 Itu Enak banget Karena Akan ready Desember 2024 Jadi kalian bisa dapet Free DTP PPN juga 5% Kalau kalian mau tau Diskon yang paling banyak Terus abis itu Produk apa Yang lagi launching Yang lagi berprospek banget Hubungin aja Kalau di nomor bawah ini Jangan lupa untuk follow Like dan subscribe juga See you guys on the next video Bye bye